Bab 554 Ingin Punya Anak Tiga pedang berkumpul Sander langsung tercengang ketika melihat kondisi ini Tiga orang bibinya datang semua Lalu, Pak Tua bergaun suci yang ada di hadapannya langsung mengerutkan keningnya Dia menatap ke arah Fanny dan lainnya dengan muka serius Pak Tua bergaun suci baru ingin berbicara, tetapi Fanny mendadak menghilang dari tempat Wush! Terdengar suara deru pedang yang menggema di langit Kemudian, Tu dan Destri juga bersamaan menghilang dari tempat Tiga pedang menyerang bersama Di kejauhan, tiga jenderal dewa mendadak berteriak, kemudian bersamaan tumbang Tiga alam semesta bersamaan menyerbu ke arah Fanny Di saat itu, Sander mendadak berkata, Bibi Fanny Di kejauhan, Fanny mendadak menoleh ke arah Sander Sander membuka telapak tangannya Pedang Kingsuan langsung terbang ke tangan Fanny dan berkata, pakai inil Fanny meliriknya sekilas, kemudian menerima pedang Kingsuan Lalu berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke arah salah satu jenderal dewa Seraas! Seketika alam semesta itu langsung hancur oleh serangan Fanny Di waktu bersamaan, patung jenderal dewa itu juga hancur karena cahaya pedang Sangat menakutkan Sander sedikit terharu melihat serangan ilmu pedang ini Kekuatan Fanny ditambah dengan pedang Kingsuan, benar-benar menjadi tak terkalahkan Tiga patung jenderal dewa langsung tumbang oleh tiga bibinya ini Lalu patua bergaun suci sudah kabur saat melihat kondisi yang berada di bawah angin ini Tidak bisa melawan Fanny berbalik badan memandang ke arah Sander Dia berjalan ke depannya Sander, lalu mengembalikan pedang Kingsuan kepada Sander Sander ingin menerimanya, pedang Kingsuan malah berubah menjadi cahaya pedang membumbung ke langit Lalu menghilang di ujung langit Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung kaku Apa maksudnya? Fanny melihat Sander, seketika merasa bahagia di atas penderitaan orang lain Sander pun terdiam Pada saat itu, Destri bergaun putih mendadak menghiburnya Ayahmu seharusnya takut kamu terlalu mengandalkan senjata luar Jangan berpikir banyak, kamu pasti adalah anak kandungnya Sander diarentah berkata Awalnya dia tidak berpikir ke arah sana Bibi bergaun putih berkata demikian, dia mendadak merasa ada yang aneh Fanny mendadak berkata, kami bertiga ada rencana, apa kamu ingin mendengarkannya? Sander langsung berkata, aku tidak mau dengar Tiga wanita itu langsung mengerutkan keningnya Sander langsung berkata, katakan saja, aku akan mendengarkannya Tiga wanita itu langsung tercengang, Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, kamu ini Tuh juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya Bocah kecil ini memiliki sifat yang mirip dengan ayahnya, ada kalanya sedikit nakal Fanny melirik Sander sekilas, lalu berkata, kami berencana membawamu pergi berkelana ke dunia luar, apa kamu mau ikut? Sander sedikit kaget dan berkata, kalian bertiga membawaku Fanny mernelototinya dan berkata, jangan mimpi Kamu hanya boleh memilih satu orang, silakan pilih saja Usai berkata, jempol tangan kirinya menekan ujung pedang Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah, apa-apaan ini Apa maksudnya? Tiga wanita itu sedang memandang Sander Ekspresi wajah Fanny sangat datar Destri bergaun putih tersenyum lembut dan lebar Tuh tersenyum tipis dan sedikit menggoda Sander sedikit kebingungan Dirinya pilih sendiri Memilih siapapun, pasti akan menyinggung dua orang lainnya Sander memandang ke arah Fanny, bibinya ini pasti sengaja Masalah ini tidak ada jawaban yang benar Fanny mendadak berkata, jangan banyak pikir, cepat pilih Sander merenung sejenak dan berkata, aku ingin belajar dengan tim Tiga bibiku ini, tapi jika hanya boleh memilih satu orang saja Usai berkata, dia memandang ke arah tiga wanita itu dan berkata, para bibiku, apakah aku boleh bertanya dulu, baru menjawab pertanyaan kalian Fanny langsung berkata, tidak boleh, kamu harus menjawab dulu Ekspresi wajah Sander sangat kaku Destri bergaun putih tersenyum, coba aku dengar dulu pertanyaanmu Sander langsung berkata, jika ayahku hanya boleh memilih tiga dari kalian menjadi adik, dia akan memilih siapa Saat mendengar perkataan ini, senyuman di wajah tiga wanita itu langsung menghilang Sander lanjut berkata, dia memilih siapa, maka aku akan ikut dengan dia Ayah memilih adiknya, maka orang itu akan menjadi bibinya, tentu saja tidak ada masalah Pagoda kecil mendengar perkataan Sander, dia seketika langsung kagum dengannya Si berengsek ini paling suka mengalihkan topik perembicaraan Paling hebat, tidak seharusnya dipanggil Raja Bekingan, seharusnya Raja Kambing Hitam Fanny memandang Sander dan tersenyum tipis Sander tidak berani bertatapan mata dengannya, hanya anggap tidak melihatnya saja Destri bergaun putih memandang Sander, lalu tersenyum berkata Dasar licik pandai sekali melempar pertanyaan ini kepada ayahnu Sander tersenyum saja Dia tidak mungkin menjawab pertanyaan dari Fanny, meskipun tiga bibinya sangat lapang dada Tidak peduli siapa pilihannya, pasti akan menyinggung dua orang itu Dia tidak mau melakukan hal yang menyinggung orang lain Lebih baik diserahkan pada ayahnya saja Ayahnya harus menanggung tanggung jawab ini Menjadi kambing hitamnya Pada saat ini, Tuh mendadak berkata, biarkan Fanny membawamu saja Fanny mendengus dan berkata, sudahlah, biarkan Destri saja, dia suka wanita yang lembut Sander tidak berani berkata, sekarang berkata sepatah dua kata pasti akan mati Destri bergaun putih tersenyum berkata, bocah ini sedikit licik, lebih baik Fanny yang membawanya Jika aku yang membawanya, pasti akan memanjakannya Saat mendengar perkataan ini, Sander langsung melirik ke arah Destri Harus diakui, setelah bersama dengan beberapa bibinya ini, memang bibi bergaun putih yang paling baik dan lembut Bibi Oril juga sangat baik dan lembut, tetapi dia sangat singkat bersama dengan Oril Fanny memandang Sander, lalu berkata, Destri, dia suka yang lembut dan baik, kamu saja yang membawanya Destri bergaun putih dan Tuh saling memandang lalu tersenyum Kenapa dua orang Ang ini malah seperti ini Sander mendadak berkata, begini saja, para bibi membawaku beberapa bulan, aku juga ingin belajar dari para bibiku ini Saat mendengar perkataan Sander, Destri bergaun putih tersenyum berkata, saran ini juga boleh Tuh menganggupkan kepala dan berkata, baik Fanny melirik Sander sekilas dan diam tak berkata Saat mendengar perkataan ini, Sander langsung tersenyum Sebenarnya, dia juga ingin belajar ilmu pedang dari tiga bibinya ini Dalam masa ini, peningkatannya cukup pesat, tetapi musuh juga semakin kuat Lalu tingkatan dalam ilmu pedang, dia sama sekali tidak tahu Peningkatannya ini semua tergantung pada berkelahi Hal seperti ini tidak mungkin bisa berlangsung lama Fanny mendadak berkata, Destri, dia ikut dulu bersamaku, aku dan Tuh akan menekan sekte masa lalu Destri bergaun putih menganggupkan kepalanya, baik Sander sedikit penasaran, menekan sekta masa lalu Fanny meliriknya sekilas, dan berkata, di pertemuan selanjutnya, aku akan latihan persahabatan denganmu Kamu harus mempersiapkannya baik-baik Ekspresi wajah Sander langsung masam, jelas-jelas bisa langsung mengalahkannya, kenapa harus bilang latihan persahabatan Fanny dan Tuh langsung berbalik badan pergi Hanya sisa Sander dan Destri bergaun putih yang berdiri di sana Destri tersenyum dan berkata, apa kamu mau pergi berjumpa dengan teman-teman baikmu dulu Sander berkata, kali ini kita akan pergi sangat lama, ya Destri menggelengkan kepalanya, tidak tahu Tapi, waktumu sudah tidak banyak lagi Karena sekta masa lalu tidak akan memberikanmu banyak waktu, aku juga tidak tahu klan yang dan Fanny bisa membantumu menahan seberapa lama Sander berkata, aku mau berjumpa dengan mereka dulu Destri menganggupkan kepala, baik Usai berkata, dia langsung membuka telapak tangannya, aku akan membawamu pergi Sander sedikit bimbang, dia tidak memilih menggandeng tangannya, melainkan menarik lengan bajunya Destri Destri menggelengkan kepala dan tersenyum, kamu ini, kenapa berpikir begitu banyak Usai berkata, dia langsung merangkul lengannya Sander, kemudian badannya bergetar dan menghilang dari tempat Dunia Suanhuang Pertarungan di dunia Suanhuang terus berlangsung Menyerang dunia Suanhuang adalah klan Gui, lalu hampir semua anggota klan Gui menyerang Namun, mereka tidak gampang untuk menaklukkan dunia Suanhuang, karena Stella yang menjaga di sana, sebaliknya malah klan Gui yang mengalami kerugian besar Waktu Sander dan Destri kembali ke dunia Suanhuang, dia berjumpa dengan seorang wanita, yaitu Grace Grace baru kembali ke dunia Suanhuang beberapa hari yang lalu, tetapi saat itu Sander sudah meninggalkan dunia Suanhuang untuk pergi menyelamatkan Celine Saat melihat Sander kembali, rasa panik yang ada di dalam hatinya Grace pun mulai hilang Semenjak menikah, mereka berdua lebih sering berpisah, saat berjumpa kembali, mereka sangatlah dekat Namun, Sander hanya ada waktu satu hari Dalam satu hari ini, di jendela kamar, Sander memeluk Grace Hari ini Grace memakai gaun panjang berwarna merah, dia sangat cantik tetapi mukanya sangat gelisah Karena baru menyadari Sander akan segera pergi Sander berkata dengan lembut, bagaimana kondisi alam semesta Guan Suan sekarang Meskipun dia adalah rajanya alam semesta Guan Suan, jujur saja, dia sama sekali tidak pernah urus masalah alam semesta Guan Suan Semenjak menerima warisan keluarga ini, dia selalu bertarung atau perjalanan menuju pertarungan Benar-benar sangat menderita Grace berkata dengan lembut, Akademi Guan Suan baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir Usai berkata, dia membuka telapak tangannya, sebuah energi pedang muncul di telapak tangannya Merupakan energi pedang yang disisakan oleh Destry bergaun polos hari itu Energi pedang ini berbeda dengan energi pedang lainnya, energi pedang ini tidak akan menghilang dalam sekali pakai, melainkan akan selalu ada Tentu saja, hanya saat Grace dalam ambang kematian, energi pedang ini baru akan muncul Bisa dikatakan, jimat pelindung yang paling kuat sekarang Grace memberikan energi pedang ini kepada Sander, kamu simpan saja Sander malah menggelengkan kepalanya Grace masih ingin berkata sesuatu, Sander berkata, ini adalah pemberian dari bibimu Grace memandang ke arah Sander, kamu lebih berbahaya di luar sana Sander tersenyum dan berkata, bahaya bagiku bisa membantuku lebih dewasa, jika energi pedang ini berada di tanganku, aku akan tidak takut apapun Ada energi pedang ini, selain wanita berjubah putih, Sander tidak akan takut dengan siapapun Grace mendadak berkata, aku ingin punya anak Anak Sander langsung tercengang Grace memandang Sander dan berkata, boleh tidak Sander menganggukkan kepalanya, kemudian melemparkan pagoda kecilnya Pagoda kecil merasa kesal, petir menyambar, kemudian air hujan mulai turun Awalnya masih kecil dan tidak ribut, perlahan-lahan semakin keras dan lebat Suara angin, suara petir, suara benturan, segala suara ada Tidak lama kemudian, suara guntur yang kuat langsung menggema di alam semesta